5. Jagohan Jilid 13. Ketika itu Raja di Negeri Chin yang bergelar Chin Bok Kong sudah bertahta 6 tahun lamanya. Karena belum punya permaisuri maka dia minta Tai Hukong Cici pergi ke Negeri Chin. Dia diminta meminang putri sulung Raja Chin bernama Pek Ki, sebenarnya adik Pangeran Sin Seng. Lamaran itu oleh Raja Chin Hian Kong diterima baik. Cipulang akan memberi kabar pada Rajanya. Di tengah perjalanan Kong Cici melihat seorang bermuka merah, bewokan. Dengan kedua tangannya orang itu membenamkan cangkulnya. Kemudian dia menantang. Siapa yang bisa mengangkat cangkulku ini kata orang itu. Beberapa orang yang tertarik lalu mencobanya, tetapi tidak seorang pun yang mampu mencabut cangkul itu dari tanah. Menyaksikan kekuatan orang itu, Kong Cici sangat kagum, dia hampiri orang itu. Lalu dia memberi hormat dan bertanya. Sobat, siapa si denama? Oh, baik, sahut itu orang. Aku si, Marga, Kong San, nama ku Chi alias Chiu Song. Aku ini keponakan luar dari Raja Chin. Kau pandai dan kuat, mengapa kau tinggal di sini Tanta Kong Cici? Ya, apa boleh buat, kata Kong San Chi sambil menghela nafas. Aku tak ada yang memimpin. Maukah kau ikut aku jalan-jalan ke negeri Chin? Tanya Kong Cici. Jika tuan tidak keberatan, memang aku sangat ingin ke sana. Dengan girang Pangeran Chi mengajak Kong San Chi naik di keretanya, mereka segera menuju ke negeri Chin. Sampai di negeri Chin, Pangeran Chi memberi tahu Raja Chin Bok Kong. Lamaran tuanku diterima, kata Pangeran Chi. Di perjalanan pulang aku bertemu dengan orang gagah bernama Kong San Chi. Raja Chin Bok Kong senang sekali, Kong San Chi diangkat menjadi pembantunya. Kemudian, Raja Chin Bok Kong mengutus Pangeran Chi mengantar bingkisan dan menyambut pengantin. Perempuan pergi ke negeri Chin. Kedatangan Pangeran Chi disambut kelembira oleh Chin. Hian Kong. Kepada Menterinya Chin Hian Kong lalu bertanya, Siapa di antara kalian yang bersedia mengantar putriku ke negeri Chin? Kata Chin Hian Kong. Mendengar Raja Chin bertanya begitu, timbul ide jahat dari Ciu Cik Yao ingin menyingkirkan peklihi dari negeri Chin. Buru-buru Ciu Cik Yao menghadap. Dia berkata dengan perlahan pada Raja Chin. Peklihi tidak mau bekerja pada tuanku, hamba khawatir dia berniat jahat. Lebih baik tuanku kirim dia untuk mengantar putri tuanku ke negeri Chin. Bagaimana pendapat? Tuanku kata Ciu Cik Yao. Raja Chin Hian Kong setuju atas usul itu. Maka dia perintahkan peklihi ikut mengantar pengantin perempuan ke negeri Chin. Mendapat perintah itu pelihi jadi berduka. Dia menghela nafas panjang pendek. Oh Tuhan! Buruk benar nasibku ini. Aku siap menjadi menteri untuk mengatur negara. Tidak kusangka, sekarang aku diberi pekerjaan hina ini. Tidak beda aku ini seperti seorang prajurit atau seorang dundik. Aku sudah tua, tapi belum juga menemukan junjungan yang bijaksana. Sungguh malang nasibku, keluh peklihi. Dia tahu tugas itu tidak bisa ditolak, maka menangislah dia. Tapi dia jalankan juga tugas itu. Di tengah perjalanan peklihi minggat meninggalkan robongan pengantin itu. Aku harus ke negeri Song, pikir pelihi. Tetapi bagaimana jika aku dihadang karena ragu-ragu dia batalkan ke negeri Song? Akhirnya dia memilih kabur ke negeri Chow. Ketika peklihi sampai di kota Wansia, saat itu penduduk Wansia sedang berburu. Orang-orang itu curiga lalu menangkap pelihi. Kemudian mereka ikat. Aku orang dari negeri Gi, kata peklihi memberi keterangan. Sebab negeriku sudah musnah, maka aku menyingkir dan sampai di sini. Kau bisa apa? Tanya orang dusun itu. Aku mengerti merawat kebau, sahup pelihi. Orang dusun segera membuka ikatan pada tubuh peklihi, mereka ajak peklihi pulang ke rumah mereka. Dia diperintah supaya merawat kerbau orang dusun itu. Ternyata peklihi memang pandai merawat kebau, makin hari kerbau-kerbau mereka jadi makin gemuk. Orang-orang dusun itu sangat sayang kepadanya. Kepandaian peklihi merawat kerbau tersiar kemana-mana. Suatu hari Raja Chow mendengar tentang kepandaian peklihi ini. Dia sangat tertarik, karena ingin mendapat seorang perawat kuda. Dengan cepat Raja Chow pua memerintahkan orangnya memanggil peklihi. Sesudah sampai di ibu kota Chow, Raja Chow menyuruh peklihi menjadi penggembala kuda di Lemhe. Tad kala Raja Chin Bok Kong menerima kedatangan pemaisurinya, sesudah menjalankan adat istiadat sebagaimana mestinya, dia membuka surat Raja Chin. Ketika dia bakal, Raja Chin memberitahu bahwa peklihi menjadi pengantar pengantin, tetapi orangnya tidak ada. Raja Chin jadi heran sekali. Siapakah peklihi itu tanya Chin Bok Kong pada Kong Cuci? Bekas menterinya negeri gi, jawab yang ditanya. Di tengah jalan dia melarikan diri dari rombongan, tidak ketahuan entah kemana perginya. Raja Chin Bok Kong menoleh ke arah Kong San Chi sambil berkata, Chusong tinggal di negeri Chin, paling sedikit tahu siapa peklihi itu. Dia seorang yang bijaksana, kata Kong San Chi. Dia tahu Raja Gi tidak bisa diberi nasihat, dia biarkan saja. Dia pandai dan setia. Dia ikut Raja Gi dibawa ke negeri Chin. Tetapi penderiannya teguh, ketika oleh Raja Chin ditawari jabatan, dia menolak. Dia hamba yakin bisa mengurus negara, hanya sayang. Sekali lagi sayang dia belum bertemu dengan seorang. Junjungan yang bijaksana. Apa kau kira aku bisa mendapatkan dia atau tidak? Kata Raja Chin. Hamba dengar kabar keluarganya tinggal di negeri Chow. Coba tuanku perintahkan orang mencarinya ke sana, kata Kong San Chi. Raja Chin Bok Kong girang sekali. Saat itu juga dia perintahkan seorang anak buahnya pergi ke negeri Chow untuk mencari peklihi. Selang beberapa bulan suruhan Raja Chin kembali. Dia langsung memberi laporan pada Raja Chin Bunkong. Hamba bertemu dengannya. Dia ada di tepi pantai Lemhei, Laut Selatan, kata utusan itu. Apa kerjanya tanya Raja Chin. Dia bekerja pada Raja Chow sebagai penggembala kuda, kata si utusan. Raja Chin Bok Kong kaget. Dia sangat menyayangkan kepandayan orang itu. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan dia? Jika kuantarkan bingkisan ke Raja Chow, maukah da menyerahkan peklihi padaku, kata Raja Chin. Tidak, pasti peklihi tidak akan datang. Eh, kenapa begitu tanya Raja Chin Bok Kong heran? Karena Raja Chow tidak tahu kepandayan peklihi itu apa, maka dia menyuruhnya menggembalakan kuda. Tetapi, jika tuanku membawa bingkisan yang sangat berharga untuk ditukar dengan peklihi, pasti dia curiga dan keheranan. Ker, tuanku, sama saja dengan tuanku akan memberitahu Raja Chow bahwa peklihi sangat berharga. Jika sudah tahu peklihi pandai, pasti dia mau memakainya sendiri. Mana mau menyerahkannya kepada? Ya, tuanku, kata Kong San Chi. Oh, oh ya aku mengerti kata Raja Chin Bok Kong sambil manggut-manggut. Karena itu, kata pula Kong San Chi yang meneruskan bicaranya, lebih baik gunakan alasan bahwa dia telah berdosa, pada saat mengantarkan pengantin perempuan dia telah kabur. Dengan tuanku hanya memberi sedikit bingkisan saja, pasti Raja Chow girang. Sedang rahasia kepandaian peklihi tetap rahasia. Ini siasat yang pernah dipakai oleh Koan Tiong saat kabur dari negeri lho. Raja Chin Bok Kong setuju pada rencana Kong San Chi, dan memerintahkan anak buahnya mengantarkan beberapa lembar kulit kambing untuk dihadiahkan pada Raja Chow. Berangkatlah utusan Raja Chin. Sesampai di negeri Chow, saat menghadap pada Raja Chow utusan itu melapor. Hamba utusan negeri Chin, Raja Hamba bilang ada orang bernama pelihi. Saat dia mengantar calon permaisuri Raja Chin, telah kabur dari rombongan pengantin. Raja kami hendak menangkap dia untuk dihukum. Ini untuk contoh bagi menteri lain agar dia tidak lalai saat menjalan lantugasnya. Sebagai tebusan hamba bawa lima lembar kulit kambing terbaik untuk tuanku, kata si utusan. Sebenarnya Raja Chow sayang pada pek lihi yang dia tahu pandai merawat binatang, tetapi karena khawatir Raja Chin marah, jika dia tolak permintaannya. Ditambah lagi apa artinya seorang gembala kuda. Maka dia perintahkan anak buahnya agar pergi ke Lemhe untuk menangkap pelihi akan diserahkan kepada utusan Raja Chin. Saat di Lemhe pek lihi senantiasa bersikap baik, saat dipangkap tentu saja kenalannya di tempat itu sangat kaget. Mereka juga khawatir kalau pelihi akan dihukum berat. Mereka semua menangis. Pelihi malah tertawa dan berkata, aku dengar, Raja Chin punya niat ingin menjadi Raja Jago, untuk apa seorang pengantar pengantin? Raja Chin memintaku pada Raja Chow, pasti dia perlu memakaiku. Kali ini aku beruntung, mengapa kalian malah menangis kata pelihi. Sehabis berkata begitu dia masuk ke dalam kerangkeng pesakitan, dan segera dibawa pergi. Raja Chow menyerahkannya pada utusan Chin yang membawanya pulang ke negeri Chin. Ketika hampir sampai di daerah Chin, pelihi disambut oleh Kong San Chi atas perintah Raja Chin. Pelihi langsung dikeluarkan dari kerangkeng oleh Kong San Chi, dan langsung diajak menemui Raja Chin. Ketika bertemu dan melihat pelihi sudah tua, Raja Chin Bok Kong agak kecewa. Sekarangkah sudah umur berapa? 70 tahun, sahup pelihi. Oh, sayang. Sudah tua, kata Raja Chin Bok Kong sambil menghela nafas. Jika tuanku mau menyuruh hamba mengejar burung yang terbang atau menangkap binatang buruan, hamba memang sudah terlalu tua. Jika untuk mengurus urusan di dalam negeri, maka hamba masih mampu dan bisa dianggap masih muda kata pelihi. Raja Chin Bok Kong mengangguk. Dulu lu siang atau yang biasa disebut kiang tai kong sudah berumur 80 tahun, kerjanya duduk sambil memancing ikan. Bagenda Bun Ong mengajak dia dan mengangkatnya menjadi siang hu, menteri negara. Hingga beliau bisa membangun kerajaan ciu, dan membentuk dewan kerajaan ciu sampai sekarang berdirinya. Jika usia hamba dibandingkan dengan lu siang, hamba justru masih lebih muda 10 tahun, kata pelihi lagi. Raja Chin Bok Kong terperanjat setelah mendengar perkataan pelihi. Wajah Raja Chin yang tak dingin kini berubah jadi ceria. Letak negaraku berada di antara negara Teg dan Jiong, kata Raja Chin. Aku tidak berserikat dengan Tiongkok, apa Anda bisa membantuku kata Raja Chin. Dalam masalah apa tanya pelihi. Aku ingin kau membantuku agar derajat negeriku setingkat dengan negara lain. Apalagi lebih baik dari mereka kata Raja Chin. Jika tuanku tidak mencelah hamba, seorang tawanan dari negeri yang sudah musnah. Tentu dengan sekuat tenaga hamba bersedia membantu, kata pelihi. Nah, aku harus mulai dari mana kata Raja Chin. Tanah yang ki tempat pertama bunong bergerak. Gunungnya berjajar bagaikan gigi anjing, tanahnya subur. Kerajaan tidak sanggit menjaganya dan menyerahkannya pada Kerajaan Chin, ini suatu berkah, kata pelihi. Raja Chin tersenyum hatinya senang. Negara Chin terletak di antara bangsa Jiyong dan Tek maka angkatan perangnya Teguh, tidak turut berserikat dengan Tiongkok, maka tenaga terkumpul, begitu kata pelihi. Sekarang di antara tempat-tempat bangsa Jiyong dan Tek bisa dikatakan negara kecil. Jika negara itu direbut, berguna untuk persawahan. Jika rakyatnya dijadikan tentara, maka hamba yakin Raja-Raja Muda di Tiongkok tak akan bisa menandinginya. Hamba yakin, tuanku bisa menjadi. Jago. Raja Chin girang bukan main. Aku senang seperti Raja CE mendapatkan koan Tiongkata Raja Chin. Secara beruntun selama tiga hari Raja Chin berdiskusi dengan pelihi. Semua pertanyaan Raja Chin selalu dijawab dengan baik oleh pelihi. Kemudian Raja Chin akan mengangkatnya menjadi Sin Siang, Perdana Menteri, di negeri Chin. Jangan, hamba belum pantas memangku jabatan itu. Kepandayan hamba masih kalah oleh Kian Siok, jika tuanku mau mengangkat dia, hamba akan membantu tuanku, kata pelihi. Kepandayan Anda sudah aku uji dengan seksama, tetapi aku belum kenal siapa Kian Siok kata Raja Chin ragu-ragu. Kepandayan Kian Siok memang belum orang dengar, bahkan Raja CE maupun Raja Song pun belum mengetahuinya. Hanya hamba yang tahu. Baik akan hamba ceritakan pada tuanku tentang dia, kata pelihi. Sesudah berdiam sejenak dia mulai bercerita. Hamba pernah mengembara di negeri CE. Ketika hamba hendak bekerja pada Pangeran Bu Ti, tetapi Kian Siok mencegah. Maka hamba tinggalkan negeri CE. Dengan demikian hamba bebas dari bencana bersama Pangeran Bu Ti O Ti. Lalu hamba ke negeri Ciu. Ketika hamba akan bekerja pada Ong Chutui, sekali lagi hamba dicegah oleh Kian Siok. Dengan demikian hamba pun bebas dari bencana saat Ong Chutui dibinasakan. Akhirnya hamba pulang ke negeri Gi. Hamba sangat miskin, terpaksa bekerja pada Raja Gi, sekalipun Kian Siok mencegah hamba juga. Selanjutnya Raja Gi ditawan oleh Raja Ching, sampai akhirnya hamba mendapat perintah untuk mengantarkan pengantin perempuan. Hamba kurang senang kemudian kabur dan bekerja di negeri Ciu. Coba tuanku bayangkan. Selama hamba ikuti sarannya, hamba selalu selamat. Ketika hamba mebangkang, hampir saja hamba binasa. Tanda petik. Oh, ada di mana Kian Siok sekarang kata Raja Chin Bokong Girang. Sekarang dia ada di negeri Song, tepatnya di kampung Beng Yok Chuan. Lekas panggil dia sebelum direbut oleh orang lain kata pelihi. Raja Chin Bokong memerintahkan Pangeran Chi menyamar menjadi pedagang, sambil membawa bingkisan berharga dia mencari Kian Siok di negeri Song. Pelihi menitipkan sepucuk surat kepada Pangeran Chi untuk disampaikan kepada Kian Siok. Sesudah Pangeran Chi membereskan bingkisan yang akan dibawa, segera dia berangkat dengan naik kereta menuju ke kampung Beng Yok Chuan. Ketika utusan Chin itu sampai di kampung tersebut, ia bertemu dengan beberapa petani sedang duduk berdendang di atas gili-gili sawah, mereka sedang menyanyi begini kata-katanya. Di gunung tinggi, tidak ada joli pikulan. Di jalan remang-remang, tiada lilin penerangan. Ramai-ramai diam di sini, airnya bagus tanahnya subur sudah pasti. Rajankan kaki tangan, untuk mendapat penghasilan. Tiga waktu tidak ada bahaya, makanan berkecukupan. Senanglah dengan takdirnya Allah, tidak dapat kemuliaan atau kehinaan. Pangeran Chi diam di atas kerep tanya. Setelah mendengar nyanyian itu, dia tahu maksud nyanyian itu, Kian Siok tidak suka ikut campur urusan dunia, lalu dia menghela nafas dan berkata, pepatah tua mengatakan, di kampung ada orang budimannya segala kebiasaan yang buruk jadi berubah, sekarang baru saja sampai di kampung Kian Siok, para petani seperti orang terhormat. Kalau begitu pasti Kian Siok seorang pandai. Pangeran Chi memerintahkan kusir agar menghentikan kerep tanya. Dia hampiri petani-petani itu. Sahabatku aku mohon bertanya, rumah Kian Siok di mana, kata Pangeran Chi. Sahabat menanyakan dia, ada keperluan apa kata seorang petani. Sahabatnya yang bernama Pelihi, mengirim surat dan menitipkannya padaku untuk disampaikan kepadanya, kata Pangeran Chi. Petani itu menunjuk ke satu arah. Chuan jalan terus ke sana. Sesudah menemukan hutan. Bambu dan matu air yang ada batu besarnya, di situ ada gubuk kecil. Itulah rumah belia kata si petani. Terima kasih, kata Pangeran Chi. Pangeran Chi meneruskan perjalanannya. Setengah li kemudian sampailah dia di tempat yang ditunjukkan si petani. Dia berhentikan kertanya di depan rumah gubuk itu dan memerintah pengikutnya untuk mengetuk pintu. Tidak lama pintu terbuka, keluar seorang anak kecil dan bertanya pada Pangeran Chi. Sahabat dari mana? Kedatanganku hendak mencari Kian Sian Seng, sahup Pangeran Chi. Chuan hambat tidak ada di rumah. Pergi ke mana beliau? Bersama beberapa orang tua tetangga di sini ia pergi memeriksa matu air di sehliang. Sebentar lagi ia pulang. Pangeran Chi tidak berani sembarangan masuk. Dia duduk di atas sebuah batu besar menunggu. Anak kecil itu segera menutup separuh pintu itu, dan terus masuk lagi ke dalam rumah. Sesaat kemudian dari arah barat di galangan sawah kelihatan seseorang berjalan mendatangi. Orang itu alisnya kreng, matanya jeli, mukanya bundar dan tubuhnya tinggi dan tegap. Sedang di bahunya terpanggul dua potong kaki menjangan. Melihat dari parasnya orang itu bukan orang sembarang. Pangeran Chi bangun akan menyambut kedatangan orang itu. Orang itu menaruh kaki menjangan itu di tanah, baru memberi hormat kepada Pangeran Chi. Cong Su, Anda, siapa dan siapa nama Anda? Kata Pangeran Chi. Aku si kian namaku pengalias Petit. Jawab orang itu. Kian syok dengan Anda pernah apa dia ayahku. Oh, syukurlah. Aku hendak cari kian sianseng. Chiokhi, tuan, orang mana? Ada urusan apa hendak mencari ayahku? Sahabat ayah Anda yang bernama Peliha, sekarang menjadi menteri di negeri Chin. Dia mengirim surat untuk ayah Anda, kata Pangeran Chi. Oh, begitu. Harap Cuan Su dimasuk ke gubuku dan duduk sebentar, aku rasa tidak lama lagi ayahku pasti datang. Sehabis berkata begitu, kian peng lalu mendorong daun pintu dan menyilakan Pangeran Chi masuk ke dalam rumah itu. Sementara tamunya sudah masuk, kian peng mengambil kaki menjangan itu. Dia masuk sampai di dalam dia disambut oleh seorang bocah. Silakan. Duduk, kata kian peng pada Pangeran Chi. Terima kasih, jawab Pangeran Chi. Tidak lama mereka sudah mulai asik berbincang, dari soal ilmu silat, sampai masalah pertanian. Pokoknya ngalir ngidul mereka bicara. Tidak lama Pangeran Chi disegui secangkir teh harum. Nak kau lihat-lihat di luar, barangkali tuan besar pulang kata kian seng. Selang beberapa jam kemudian, baru anak tadi datang menghadap dan memberi tahu bahwa kian syok sudah pulang. Kian peng berpesan kepada Pangeran Chi duduk saja, sedang kian peng keluar menemui ayahnya, lalu dia ceritakan tentang maksud kedatangan tamu itu. Sekarang dia ada di dalam sedang menunggu kedatangan ayah, kata kian peng mengakhiri ceritanya. Kian syok dan dua temannya segera masuk ke pertengahan rumah. Pangeran Chi buru-buru menyambut kedatangannya. Sesudah saling memberi hormat lalu mereka semua duduk. Barusan anakku bilang, bahwa adik angkatku cengpek, maksudnya pelihi, berkirim surat padaku, mana suratnya kata kian syok. Buru-buru Pangeran Chi menyerahkan surat itu pada kian syok. Secara singkat Pangeran Chi juga menceriakan, apa yang dialami Peklihi sebelum bekerja di negeri Chin. Malah saya berharap, chuan juga mau datang ke negeri kami untuk membantu raja kami, kata Pangeran Chi. Kauan syok segera membaca surat dari sahabatnya itu. Sekarang kian syok baru tahu orang yang ada di hadapannya itu utusan Raja Chin, ia minta maaf. Semula tuan Peklihi akan diberi jabatan sebagai Perdana Menteri oleh Raja kami, tetapi saudara Pek menolak, kata Pangeran Chi. Kenapa begitu tanya kian syok? Dia bilang kepandainya kalah oleh tuan, maka dia mengusulkan supaya tuan yang menjadi Perdana Menteri dan dia bersedia menjadi bawahan tuan, kata Pangeran Chi berterus terang. Kian syok menggelengkan kepalanya. Ada-ada saja, kata dia. Kemudian Pangeran Chi menyerahkan berbagai hadiah dari Raja Chin kepada kian syok. Harap chuan terima hadiah yang tidak berharga ini, kata Pangeran Chi. Oh terima kasih aku mendapat penghargaan seperti ini. Tetapi sayang aku tak bisa ikut ke negeri Chin, kata kian syok. Kenapa begitu, chuan kata Pangeran Chi. Dulu karena Raja Gi tidak mau mendengar nasihat dari Peklihi, maka kerajaannya jadi runtuh. Tetapi jika sekarang Raja Chin mau menggunakan orang pandai, seorang Peklihi saja sudah lebih dari cukup. Aku sudah tidak mau ikut campur urusan dunia, maka hadiah-hadiah. Ini harap kau bawa pulang lagi saja, kata kian syok. Sampaikan salam hormat dan ucapan. Terima kasihku pada Raja Chin. Hamba dengar Peklihi pun tidak mau tinggal di negeri Chin, kalau chuan tidak mau tinggal bersamanya. Harap hal ini chuan pertimbangkan, kata Pangeran Chi. Kian syok diam, dia berpikir seketika lamanya, kemudian dengan menghelana pasia berkata. Kata, Peklihi seorang pandai, hanya belum sempat kepandainya itu dia gunakan. Dia sudah berulang kali bekerja, tetapi mendapat majikan yang tidak bijaksana. Baiklah, aku bantu dia tetapi hanya untuk sementara saja, kata kian syok. Sementara itu si bocah memberitahu bahwa sup kaki menjangannya sudah matang. Kian syok mengajak Pangeran Chi dan dua orang tua tetangganya duduk bersantap bersama-sama. Sambil makan mereka berbincang-bincang terus sampai langit sudah gelap baru mereka bubaran. Malam itu Pangeran Chi bermalam di rumah kian syok. Esok paginya, dua orang tua itu mengatur perjamuan sebagai ucapan selamat jalan. Pangeran Chi memuji kepandain Pekwet, dia minta pada kian syok supaya mengajak Pekit bersama-sama pergi ke negeri Chin. Kian syok mengabulkan permintaan itu. Kemudian barang bingkisan Raja Chin oleh kian syok dibagikan pada kedua orang tua itu. Tolong kalian jaga dan lihat-lihat gubuku, kata kian syok. Kedua orang tua itu berjanji akan memperhatikan pesan itu dan mengucapkan selamat jalan. Kian syok mengucapkan selamat tinggal, segera dianai ke kereta, sedang kian pengatau yang disebut juga Pekit menjadi kusirnya. Pangeran Chi duduk di kereta yang satunya, dengan merendengkan kereta itu dengan kereta kian syok mereka berangkat menuju ke negeri Chin. Malam hari mereka bermalam di penginapan, siangnya mereka meneruskan perjalanan, dengan begitu, akhirnya mereka tiba di perbatasan negara Chin. Pangeran Chi meneruskan perjalanan lebih dahulu, dia akan menemui Raja Chin Bokong untuk memberitahu, Bukan saja dia sudah berhasil mengundang kian syok, ia juga berhasil mengajak anaknya, juga orang pandai yang bernama kian peng, yang menurut pendapatnya anak itu sangat gagah perkasa. Habar itu membuat Raja Chin Bokong sangat senang, dia minta pada Peklihi pergi untuk menyambut kedatangan kian syok dan anaknya itu. Tad kala kian syok sudah datang dan naik ke tangga istana lalu menjalankan adat istiadat seperti umumnya, Raja Chin Bokong mempersilahkan kian syok duduk. Peklihi sering menceritakan bahwa siang seng sangat pandai, apa tuan mau membantuku untuk mengurus kerajaan ini kata Raja Chin Bokong. Letak negeri Chin ada di sebelah barat, selain bertetangga dengan bangsa Ji Yong, tek, ditambah lagi letak tempatnya sangat berbahaya. Tetapi tentara Chin selain banyak, hamba rasa sangat kuat. Jadi baik maju maupun mundur tentara Chin cukup bisa diandalkan, kata kian syok mulai bicara. Tetapi kekuatan itu belum tuanku manfaatkan dengan baik dan belum tuanku sempurnakan. Jadi bagaimana? Tuanku bisa menjegoi di seluruh Tiongkok? Kegagahan dan kebajikan, di antara kedua masalah itu, yang mana yang harus didahulukan kata Raja Chin. Kebajikan menjadi dasar utama dan kegagahan pendukungnya. Punya kebajikan tetapi tidak gagah dan angker, negaranya dipandang dari luar menjadi sangat lemah, kata kian syok. Demikian juga kegagahan tanpa kebajikan, maka rakyat di dalam negeri akan payah dan tidak teguh. Jika aku hendak membangun kebajikan dan keangkeran, aku harus bagaimana hingga bisa berhasil kata Raja Chin. Kehidupan di negeri Chin sudah berbaur dengan adat kebiasaan bangsa Jiyong, sehingga rakyat Chin jarang sekali yang kenal adat istiadat maupun pendidikan, kata kian syok. Lantaran tingkat dan derajat tidak tertata benar, maka kemuliaan dan kerendahan tidak kelihatan jelas. Jika tuanku setuju, hamba mohon tuanku membantu bidang pendidikan dulu. Supaya rakyat terdidik dan tahu adat istiadat. Kemudian ajari mereka budi pekerti. Jalankan hukum dengan baik dan adil, sehingga mereka tahu aturan dan tata tertib berbangsa dan bernegara. Contoh koan tiong dia mampu menegakkan hukum dengan baik, sehingga rakyat taat pada hukum. Jika semua yang cuan katakan sudah terlaksana, jadi aku bisa langsung merebut kedudukan menjadi seorang jagoan kata Raja Chin. Jangan. Jangan dulu kata kian syok. Untuk menjadi orang terkenal di dunia, dia harus tahu dulu tiga macam pantangan. Pertama jangan serakah, yang kedua jangan berangasan dan yang ketiga tidak boleh terburu nafsu. Jika kita serakah akan banyak kehilangan, jika berangasan akan mendapat kesulitan, jika terburu nafsu akan tergelincir Raja Chin mengangkuk kagum. Kemudian kian syok melanjutkan. Ketika kita mengikhtiarkan sebuah masalah besar maupun kecil, jangan tamak atau serakah, waktu menimbang perbuatan orang lain atau diri sendiri, jangan berangasan atau mudah marah, waktu menjalankan sesuata urusan, jangan terburu nafsu. Manakala tuanku bisa memegang tiga pantangan itu, boleh dibilang tuanku hampir bisa menjadi jago di Tiongkok kata kian syok. Baik, akan aku perhatikan apa yang kau katakan itu. Kemudian selanjutnya bagaimana kata Raja Chin. Sekarang Raja C.E. sudah tua, kegagahan dan keangkerannya sudah mulai pudar kata kian syok. Jika tuanku bisa mengamankan yang widari gangguan bangsa jiong, dan mereka tunduk benar kepada kekuasaan tuanku, maka pekerjaan tuanku akan bertambah ringan. Saat itu siapkan angkatan perang yang kuat untuk membereskan semua kekacauan di Tiongkok, maksudnya Tiongkok, akhirnya tuanku bisa meneruskan kekuasaan Raja C.E. untuk menyiarkan kebajikan dan kewajiban, dengan begitu sekalipun tuanku tidak ingin disebut jago, tetapi pasti tuanku akan mendapatkan gelar tersebut. Bukan main senangnya Raja Chin. Malah dia angkat kian syok dan pek lihi menjadi dua menteri besar, yang satu menjadi perdana menteri dan yang lain wakilnya. Sejak kedua perdana menteri dan wakilnya mengurus pemerintahan di negeri Chin, perlahan-lahan negeri itu menjadi semakin maju dan teguh saja pangeran chi pun mengajukan sekip sut pada Raja Chin yang juga dijadikan pembantu di negara Chin. Tentang diangkatnya pek lihi menjadi wakil perdana menteri, telah ramai dibicarakan oleh rakyat Chin, sehingga Tau Si, istri pek lihi, yang pada waktu itu menjadi seorang tukang cuci pakaian di negeri Chin, Girang. Dia ingin sekali bisa bertemu dengan suaminya. Semula pek lihi alias cheng pek, orang asal negeri Gi. Ketika berumur 30 tahun, dia menikah dengan seorang wanita si, marga, Tau. Mereka telah punya seorang anak laki-laki. Pek lihi sangat miskin dan tidak punya pekerjaan. Suatu hari dia bilang pada istrinya akan mengembara, maksudnya akan mencari pekerjaan. Tetapi pek merasa berat meninggalkan istrinya yang tidak bersanak saudara lagi. Melihat suaminya ragu, Tau Posi, istri pek membesarkan hati suaminya. Suamiku, aku tahu seorang laki-laki punya cita-cita yang luhur, kata Tau Si. Jika semasa kau masih gagah dan tidak pergi mencari pekerjaan, kapan lagi? Apa kau pikir aku senang? Jika kau tetap menjagaiku, tetapi kita hidup sengsara. Biar aku menanggung susah, aku bisa mencari nafkah sendiri. Mendengar ucapan istrinya, pek terharu. Tetapi dia mencoba menguatkan hatinya dan akan pergi mengembara ke negeri orang. Ketika pek lihi akan pergi mengembara, mereka hanya memiliki seekor ayam biang. Karena ingin mengucapkan selamat jalan, istrinya memotong ayam yang semata wayang itu. Ketika akan masak nasi, karena beras tidak ada dia memasak heng kyu. Kesulitan lain, dia tidak punya kayu bakar. Terpaksa salah satu jendela rumah mereka dikorbankan untuk dijadikan kayu bakar. Demikian miskinnya mereka. Sesudah masakan matang lalu disajikan untuk makan bersama-sama. Dengan hati seperti diiris-iris karena sedihnya, pek lihi terpaksa makan. Mereka saling berpelukan sambil menangis sedih, baru pak meninggalkan anak dan istrinya. Sejak suaminya mengembara, Tau Si bekerja menenun untuk mencari nafkah. Sungguh malang pada suatu hari datang bahaya kelaparan melanda negeri itu. Terpaksa Tau Si meninggalkan kampung halamannya, mencari penghidupan yang baru dan lebih baik. Mereka hidup terlunta-lunta. Tau Si mengajak anaknya pergi di berbagai tempat, dan akhirnya sampai di negeri Chin. Di sini dia bekerja menjadi seorang tukang cuci. Anaknya, yang bernama Pek Si alias Beng Beng, atau yang biasa juga disebut Beng Beng Si, setiap hari bersama orang-orang kampung pergi berburu atau belajar silat, sehingga dia jadi pandai sekali dalam ilmu silat dan jadi seorang yang gagah perkasa. Ketika Pek Lihi oleh Raja Chin diangkat menjadi wakil Perdana Menteri di negeri Chin, Tau Si mendengar khabar itu. Dia senang bukan main. Bahkan Tau Si pun sudah pernah melihat Pek Lihi ketika naik kereta, tetapi dia belum berani mengakui bahwa orang yang naik kereta itu suaminya untuk membuktikan dugaannya dan supaya tidak salah, Tau Si datang ke gedung wakil Perdana Menteri itu. Dia melamar kerja untuk menjadi tukang cuci di gedung yang diaduga milik suaminya itu. Pada suatu hari, Pek Lihi sedang duduk di pertengahan rumahnya, sedang pemain musik sedang beraksi di depan emper rumahnya. Menurut Tau Si itu adalah saat yang tepat baginya untuk mencoba memperkenalkan dirinya. Atau lebih tepat dia ingin melihat pria itu dari dekat. Kemudian kepada pemain musik Tau Si bilang bahwa dia bisa menyanyi dan main Kim, Sitter Tiongkok. Pemain musik itu girang, dia melapor pada Pek Lihi. Baik, boleh kau coba suruh dia menyanyi kata Pek Lihi. Tau Si yang diberitahu tentu saja girang sekali. Dia segera berpakaian rapi, lalu berdiri di depan pemain musik. Kemudian dia mulai menyanyi. Pek Lihi lima lembar kulit kambing. Waktu berpisah telah masak ayam biang satu-satunya, menumbuk ahang kiu dan membakar daun jendela sekeping, hari sudah beruntung melupakan aku yang merana. Pek Lihi terkejut. Tetapi Tau Si meneruskan nyanyiannya. Pek Lihi lima lembar kulit kambing. Ayahnya makan daging, anaknya menangis sangat kelaparan, suami berpakaian bagus istri menjadi kuli yang paling susah. Oh, sesudah beruntung melupakan aku yang merana. Pek Lihi jadi semakin kaget dia awasi Tau Si yang sedang menyanyi. Tetapi kembali Tau Si menyanyi lagi. Pek Lihi lima lembar kulit kambing. Dulu kau berangkat aku menangis mengantarmu, hari kau duduk enak aku terpisah di sampingmu. Ya, Allah, sudah beruntung melupakan aku yang sengsara. Tunggu. Hentikan dulu kata Pek Lihi mencegah Tau Si menyanyi lagi. Mari sini aku mau bertanya kepadamu. Tau Si datang menghampiri Pek. Sesudah berada dekat dan berbincang-bincang, Pek Lihi baru mengenali benar istrinya. Mereka saling rangkul dengan sangat gembira. Mereka bertangisan berdua. Sesudah agak lama Pek Lihi ingat sesuatu. Mana anak kita kata Pek? Anak kita Beng Beng Si sedang berburu jawab seng istri. Pek Lihi lalu mengutus orang mencari anaknya yang sedang berburu itu. Bab 18. Berkat karunia Tuhan yang maha kuasa, keluarga yang terpecah-pecah itu kembali berkumpul menjadi satu. Ketika Raja Chin Bok Kong sudah mendengar bahwa Pek Lihi sudah menemukan anak dan istrinya, Raja Chin girang sekali. Raja Chin mengirim orang untuk mengucapkan selamat. Esok harinya, pagi-pagi sekali Pek Lihi mengajak anak dan istrinya menghadap untuk mengaturkan terima kasih kepada Raja Chin. Raja Chin girang dia mengangkat Beng Beng Si menjadi. Pembantunya bersama Sekip Sud dan Pek It Peng, mereka diberi gelar Chiang Kun, jenderal, untuk mengatur angkatan perang negara Chin. Sementara itu Raja Bangsa Kian Jiong bernama Gowli telah berontak menyerang negeri Chin. Untuk menghadapi bangsa Kian Jiong itu tiga jenderal Chin segera menghadapinya. Karena hantaman dari Beng Beng Si dan dua jenderal lainnya, Raja Gowli mendapat kerusakan besar, dan melarikan diri ke negeri Chin, sedang tanah Kuaciu segera menjadi milik negara Chin. Kemudian Raja Chin Bokong mendapat lagi seorang pandai, orang itu bernama Ye Uie, dengan kepandainya tentara Chin bisa menaklukkan Cek Pan, Raja Bangsa Sejiong. Cek Pan adalah Raja Bangsa Jiong, sekian lama semua bangsa Jiong takluk di bawah kekuasaan Raja Sejiong, tetapi setelah mendengar Cek Peng sudah takluk kepada Raja Chin, semua bangsa Jiong tidak ada yang tidak merasa ngeri. Maka takluklah seluruh bangsa Jiong pada Raja Chin. Sesudah Chin Hian Kong berhasil merampas negara Gi dan Kek, dua buah negeri, semua orang Chin bersukaria. Hanya Liki saja yang merasa tidak senang, karena sebenarnya ia ingin pangeran Sin Seng yang pergi menyerang ke negeri Kek, supaya Sin Seng terbunuh di medan peperangan. Tetapi tidak disangka malah Liki yang pergi menggantikan Sin Seng, malah mendapat kemenangan. Berulang-ulang Liki, Seng Permaisuri Raja Chin ini mencari akal untuk memfitnah pangeran Sin Seng, tetapi tidak punya kesempatan yang baik dan alasan yang masuk akal, maka segera dia panggil Ye Usi untuk diajak berunding. Liki masih sanak pangeran Sin Seng, kata Liki, ketika Ye Usi sudah datang. Menemuinya, pahalanya besar dan pangkatnya pun tinggi, maka kita tidak bisa melawan dia. Apa kau punya ide yang bagus? Sansit dengan hanya sebuah batu mustika dan seekor kuda telah bisa memusnahkan negeri Gi dan Kek, Jelas kepandainya lebih baik dibanding Liki, kata Ye Usi. Bagaimana jika kita minta bantuan pada Sansit agar dia membantu He E Se, aku yakin dia akan berhasil. Liki girang mendengar saran tersebut. Dia setuju hendak menjalankan ide Ye Usi tersebut. Tak kala Liki bertemu dengan Raja Chen Hian Kong, ia memohon supaya Sansit diangkat menjadi pemimpin He Che dan Tok Chu. Permohonan itu dengan senang hati dikabulkan oleh Chen Hian Kong. Diam-diam Liki memanggil kekasih gelapnya, Ye Usi, pada siapa dia berkata, sekarang Sansit sudah menjadi kelompok kita. Tetapi jika Liki masih ada di istana, niscaya ia akan menentang rencana kita. Apa akal kita untuk menyingkirkannya? Jika ia sudah tidak ada, baru Liki bisa kita singkirkan. Cuma di luarnya saja kelihatan ia pandilai, tetapi sebenarnya pikirannya tidak tetap, sahut Ye Usi. Aku tahu Liki suka sekali minum arak, coba hujin, nyonya, tolong bikinkan. Masakan kambing, aku akan bawa masakan itu dan arak yang baik untuk mengajak dia makan-makan. Jika dia bersedia bergabung itu rejeki hujin. Baik, kata Liki, yang segera membuatkan makanan dan minuman. Sesudah semua tersedia, Ye Usi pergi menemui Liki, pada siapa dia mengucapkan selamat karena menang berperang dengan negeri Gidenke. Kemudian ia memberitahu bahwa ia membawa sedikit arak dan makanan untuk makan bersama. Liki menerima baik ajakan itu, bahkan dia sangat berterima kasih. Mereka lalu makan bersama. Sesudah makan dan minum sampai setengah mabuk, baru Ye Usi menari sambil bernyanyi. Pohon Hi Ie yang suram, tidak seperti owa yang bercahaya. Semua berkumpul di tempat subur, cuma kau yang kering dan payah. Yang subur tampak segar, yang kering menunggu kapak menebasnya. Kapak berjalan hampir sampai, kau yang kering apakah tidak akan binasa? Liki tertawa sambil berkata, apa maksudmu, kau katakan yang subur dan yang kering? Seumpama manusia, sahut Ye Usi, jika ibunya jadi permaisuri, pasti putranya nanti akan menjadi raja, yaitu sebagai pohon yang akarnya dalam dan cabangnya lebat, semua burung suka datang dan hinggap. Maka itu dikatakan subur. Jika ibunya sudah meninggal dunia, putranya pun tidak berharga, ia seperti pohon yang batangnya goyah dan daunnya rontok, semua burung tidak suka singgah, karena itu dikatakan kering. Sesudah mengucapkan perkataan itu, Ye Usi lantas berpamitan dan terus pulang ke rumahnya. Malam itu Li Kek tidak bisa tidur pulas, karena pikirannya tertarik oleh nyanyian Ye Usi. Ye Usi disukai, baik dari dalam istana maupun luar istana. Sehingga Ye Usi bisa bebas keluar masuk istana sekalipun terlarang, pikir Li Kek. Pasti nyanyian yang dianyanyikan, bukan nyanyian sembarangan. Semula Li Kek mau menunggu sampai esok pagi baru memanggil Ye Usi untuk menanyakan keterangan lebih jauh, tetapi karena pikirannya belum bisa tenang, dia jadi tak sabaran. Sekalipun sudah tengah malam tidak urung dia perintahkan orangnya dengan diam-diam memanggil Ye Usi. Tidak lama Ye Usi datang dan langsung masuk sampai ke tempat tidur Li Kek. Li Kek minta agar Ye Usi duduk di pembaringannya, dia usap-usap paha Ye Usi sambil bertanya. Aku hampir menerka nyanyian yang kau nyanyikan itu, apakah itu bukan masalah Kiok Ah? Coba kau jelaskan kata Li Kek. Sudah lama memang aku hendak memberitahu Tai Hau, tetapi karena takut Tai Hau marah, karena Kiok Ah adalah tanggung jawabmu, kata Ye Usi. Jika kau memberitahu masalah bahaya, hingga aku terbebas dari bahaya itu, mengapa aku harus marah? kata Li Kek. Ye Usi menundukkan kepalanya hingga menempel dengan bantal. Dia berbisik. Raja sudah meluluskan kehendakan Permaisuri untuk membunuh Sinseng dan mengangkat Hice, bisik Ye Usi. Apakah kau tidak bisa mencegahnya? tanya Li Kek dengan sangat terperanjat. Permaisuri bisa mempengaruhi Raja, sedang di luar dia dibantu oleh dua orang single. Sekalipun aku cegah, apa mungkin bisa berhasil? kata Ye Usi. Aku tidak tega membunuh Pangeran Sinseng, tetapi melawan Raja bersama Sinseng pun aku tidak berani. Jika aku pasif dan tidak ikut campur, apa aku masih bisa selamat? kata Li Kek. Ya, mungkin. Dan itu yang paling benar, jawab Ye Usi. Sesudah mendengar jawaban itu Li Kek merasa legah hatinya, lalu dia persilakan Ye Usi pulang. Setelah Fajar menyingsing keesokan harinya, Li Kek pergi berkunjung ke rumah Tai Ho Pidho, Li Kek disambut oleh tuan rumah dan disilakan duduk. Li Kek meminta agar semua pembantu Tai Ho Pidho mundur semuanya dari ruang tamu. Sesudah mereka tinggal berdua saja, dengan paras muka pucat. Li Kek berkata, tadi malam Ye Usi datang memberitahuku, bahwa Cukong hendak membunuh Pangeran Sinseng dan hendak mengangkat Hi Che. Bagaimana jawabanmu kepadanya? tanya Pidho dengan hati terguncang. Aku bilang aku berdiri di tengah. Tidak memihak. Wah, celaka kata Pidho. Ucapanmu itu ibarat api disiram dengan minyak. Seharusnya kau pura-pura tidak percaya. Pasti mereka ngeri terhadapmu. Kemudian kau perkuat kedudukan Pangeran Sinseng. Sesudah itu bujuk Raja agar dia mengubah niatnya. Tetapi kau bilang kau netral, ini pasti berbahaya sekali bagi Pangeran Sinseng yang tidak punya dukungan kata Pidho. Oh, celaka. Aku menyesal aku tidak berunding dahulu denganmu kata Li Kek sambil membanting-banting kakinya. Kemudian dia pamit pada Pidho dan berjalan pulang. Tetapi ketika ia hendak naik ke kereta dia pura-pura jatuh. Esok harinya, Li Kek bilang kakinya terluka parah, jadi tidak bisa datang ke istana. Selamat menikmati. Selamat menikmati.